Kan gak mungkin isu lingkungan dan isu security diajukan lewat tiktok siapa yang akan gugup dan gagap kalau bicara tentang security Prabowo pasti enggak Anies pasti enggak saya enggak tahu ganjar Artinya enggak ada perencanaan kebijakan strategi pertahanan habis dipakai jalan tol enggak dipakai buat bikin jalan pikiran Jadi terlihat ada kesebangunan pikiran di kalangan milenial Indonesia atau Z Generation menginginkan pemimpin yang tadi saya sebut the government of reason through the government by the people pemimpin yang punya otak orang yang punya otak dia mustivasi ikut dalam percakapan dunia grammar global yaitu ethics of care etika kepedulian terhadap lingkungan dan keinginan untuk menghambat terjadinya eskalasi perang perang dunia ketiga anak muda Perancis anak muda Jerman sekarang berupaya bikin kampanye jangan bayar pajak karena pajak mereka dipakai untuk perang Ukraina Rusia demikian juga anak muda Amerika sekarang lakukan hal yang sama jadi sebetulnya ada satu pretora baru di dalam politik dunia termasuk Indonesia mencoba mencari akal supaya kepemimpinan 10 tahun ke depan tidak menghasilkan deforstrasi tidak menimbulkan sensasi perang itu dasarnya jadi benar kalau UIN disini lakukan seminar semacam ini itu keinginan kita untuk duel argumen tentang dua tema besar tadi karena itu coba undang disini Ganjar Pranowo undang Anies Basudan undang Prabowo Subianto debat disini soal satu tema misalnya security Southeast Asia siapa yang akan gugup dan gagap kalau bicara tentang security Prabowo pasti enggak Anies pasti enggak saya enggak tahu Ganjar enggak tahu artinya saya belum pernah dengar kan enggak mungkin isu lingkungan dan isu security diajukan lewat TikTok kebisa teman-teman yang belajar tentang global politics disini punya pertanyaan strategis misalnya Anda presiden yang akan memimpin Indonesia 2003 apa pendapat Anda tentang eskalasi di Taiwan apa impactnya kalau Jepang akhirnya diisinkan oleh Amerika naikkan anggaran pertahanannya 2% dinaikin 20% pun ini tetap negara yang rapuh secara pertahanan kan anggaran kita habis dipakai buat apa dipakai buat bangun jalan tol konyol artinya enggak ada perencanaan kebijakan strategi pertahanan habis dipakai jalan tol enggak dipakai buat bikin jalan pikiran jadi saudara-saudara kita ingatkan kembali bahwa pemilu ke depan duel konsep itu mesti tajam begitu ganjar tampil disini bicara tentang etika lingkungan pasti ada poster di satu wadas gimana dari ujung sana kendeng gimana kendeng pojok sana IKTP 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 jadi ada masalah yang lain juga ada masalah